Rabu Dinihari, sebagian robongan Raja Salman tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Robongan adalah kloter keempat yang tiba di Indonesia. Terdiri dari 33 orang termasuk di dalamnya delegasi dan pangeran Arab Saudi. Tim penjemput yang sudah siaga siap mengantar tamu negara ini. Hingga Rabu Dinihari, sudah sekitar 500 orang perwakilan Arab Saudi yang tiba di Indonesia. Hingga Rabu Dinihari, sudah ada 2 maskapai penerbangan yang tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Memang rencananya di hari Rabu Dinihari ini ada 3 maskapai penerbangan yang akan tiba di Bandara Halim. Sehingga sejak selasa pagi hingga Rabu Dinihari, sudah ada 5 maskapai yang tiba di Bandara Halim ini. Dan rencananya memang ada 8 maskapai penerbangan yang akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma hingga Rabu siang nanti. Penerbangan pertama membawa 18 orang dari kepolisian kerajaan Arab tiba selasa pagi. Penerbangan kedua membawa 400 orang tiba selasa sore, sementara penerbangan ketiga, keempat, dan kelima tiba Rabu Dinihari. Sementara Raja Salman dijadwalkan tiba di Jakarta Rabu siang. Di Lahan Tika, Muhammad Rajad melaporkan untuk NAD.